Intro Perkenalkan nama saya Erina Putri Atas Peniksa dari Sekolah SMP Negeri 1 Sokol, kelas 8J Saya akan memberikan informasi mengenai museum pacapain yang ada di traluan masyarakat Tepat di depan pintu matu, kita akan melihat patung kuda yang berukuran cukup besar Di sisi kiri, terdapat ruangan di mana kita bisa mengetahui cerita Raja-Raja Majapahit dan alat-alat yang digunakan pada zaman Majapahit Yuk kita berjalan menuju ruang selanjutnya Berikut ini adalah empat tanah budaya penyembungan Kerajaan Majapahit Di ruangan ini, terdapat beberapa patung, arcah maupun prosesrih yang disimpan Misalnya patung Ardanari, yang merupakan lambang persatuan Dewa Civa beserta istrinya Parvati Samudera Santana adalah patung yang menceritakan para Dewa dan Asura dalam memperoleh air keabadian Bisa kita lihat dalam peta, begitu luar penindalan Kerajaan Majapahit yang berada di Kabupaten Majapahit Prasasti Camundi Dalam prasasti tersebut merupakan gelar dari Sri Kertanegara yang diberikan kepada Sri Maharaja Dikwijaya Ring Sakala Loka Ini adalah Arca Dewa Wisnu Naik Garuda, menggambarkan perjalanan matahari yang mengendarai bumi Ini adalah batu bata yang digunakan untuk dinding dan lantai bangunan pada zaman Kerajaan Majapahit Ini adalah setiap penjelasan tentang peninggalan catat budaya yang ada di Museum Teraulat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih